Hai semuanya kembali lagi bersama aku Sibian hari ini aku sedang jalan-jalan lagi waktu itu kan aku pernah ke Yogyakarta ke Candi Borobudur sama Malioboro waktu itu kalian wajib tonton banget videonya disini dan sekarang aku lagi di Yogyakarta juga dan sekarang tepatnya kita lagi bersama teman-teman juga sih kita lagi di Tebing Brexit di Yogyakarta ini pokoknya view-nya bagus banget pemenangannya bagus banget kalian harus wajib banget lihat ini spot-spot fotonya juga banyak banget ada yang ada di sana ada di sana itu banyak banget ini contohnya disini juga kalian wajib lihat ya contoh spot fotonya pokoknya banyak banget ada pokoknya banyak banget ada itu 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 pokoknya banyak ini pemandangannya juga bagus banget worth banget untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Yogyakarta dan jangan lupa kalian juga wajib ya pakai protokol kesehatan juga wajib pakai masker handrager karena aku tadi udah terus-terusan pakai masker ya agak enggak dikit jadi ya kita dicopot dulu bentar kayak gitu semuanya spotnya tebing Brexit ini bener-bener ya batu-batu besar kayak gitu tapi banyak corak-coraknya tapi bagus banget untuk kalian kunjungi untuk kalian belajar sejarah juga bisa penelitian juga banyak ya yang kesini juga pokoknya kalian wajib banget ngikutin keseruan aku sama temen-temen aku ini seru banget parah dan abis ini kita mau ke Candi Prambanan kalian juga wajib ngikutin aku terus sampai ke pulang lagi kayak gitu temen-temen oke ini bagus banget view-nya kita mau cari makan dulu soalnya ini baru banget pagi datangnya dan kita belum makan banget belum sarapan belum makan apa-apa gitu kita mau cari makan dulu ya selamat menikmati 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 cari sarapan untuk ya emang kita lagi cari makan gitu cari sarapan tapi nggak ada satu kafe pun satu restoran pun yang buka di sini nggak tahu kenapa padahal ini udah jam 7 jam mau ke jam 8 tapi belum ada yang buka gitu dan nggak tahu pokoknya sebenarnya kita udah lapar banget tapi tuh disana kan kafe semua itu tapi nggak ada yang buka gitu satupun nggak ada yang buka kenapa nggak tahu ya Oke kalian pokoknya harus ikutin aku cari makanan cari sarapan untuk kita sarapan semua sama temen-temen dan itu tebingnya ya teman-teman tebing breksingnya kita lagi istirahat dulu sebentar karena kita di Alhamdulillah udah bisa menemukan makanan gitu kita akan beli soto di sana dan sotonya memang makanan di sini itu emang murah-murah banget dan pokoknya karena sotonya itu agak beda dikit sama yang di daerah aku kan biasanya soto itu kan sama lontong biasanya ya di daerah kalian nggak tahu sama apa ya kalau di sini tuh sama nasi kan agak aneh-aneh gimana gitu tapi nggak papa enak juga di sini makan makanannya kuliner kuliner juga bagus-bagus enak-enak dan yang unik-unik itu pokoknya harus kalau kalian ke apa namanya berwisata ke tempat wisata manapun itu kalian harus wajib cobain kulinernya makanannya sama makanan-makanan dan harusnya sama tempat wisatanya pokoknya kalian harus cobain semuanya supaya kalian nggak ketinggalan pengalaman yang seru gitu pokoknya kalian harus apa namanya pokoknya kalian harus ngikutin keseruan aku untuk berlibur di tebing bereaksi ini karena ini bagus banget yuk di sana lihat itu di bawah ini bener-bener bagus banget teman-teman aku lagi ada di atas semua dan aku mau ke sana dulu bentar mau keling-keling aja gitu ya untuk cari-cari udara yang dingin gitu lucu sih bagus dan kalian wajib banget jangan lupa ketemu subscribe dan juga loncengnya agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan berkembang lagi untuk kedepannya dan kalian juga harus mengikuti keseruan aku untuk boleh hibur di Yogyakarta ini untuk keliling-keliling di Yogyakarta ini untuk semua tempat-tempat wisata yang akan aku kunjungi kalian wajib ikutin terus dan ini tentunya seru banget dan kalian juga harus wajib tonton sampai akhir karena ya emang seru gitu perjalanannya dan ini tuh perjalanan dari tempat aku itu kurang lebih 12 jam jadi kita itu berangkat pukul 6 sore tadi dan ke sini ya sampai pukul 6 lagi itu tapi enggak sih dari pukul 4 juga kita udah nyampe sebenarnya karena ya nggak ada halangan gitu nggak ada macet nggak ada apa-apa pun itu dan Alhamdulillah banget kita lancar sampai tujuan dan semoga pulang juga bisa lancar sampai tujuan juga ini tuh tebing semua tebing bereaksi ini tuh ya batu-batu semua kayak gitu tapi bagus banget ini bagus banget sumpah video dari Apsa apalagi dan ini kita lagi lihat-lihat yang dibawahnya itu ada apa ada genangan dengan air kayak danau buatan danau mini lagi ya tuh kayaknya itu berbentuk hati deh tapi enggak tahu juga itu bagus banget sih kalian ada enggak yang pernah kesini gitu gimana pengalamannya ceritain kolom komentar seru enggak ya seru sih emang seru banget gitu pemandangannya juga bagus-bagus di sini di Yogyakarta itu ya semuanya bagus-bagus dan ini tuh emang punya bagus-bagus itu dan kalian apa namanya nggak tahu mau ngomong apa lagi bingung pokoknya kalian harus tonton sampai akhir enggak tahu mau ngomong apa mau udah ya videonya mau nggak jelas mau pokoknya ya inget buat video nggak apa gitu buat ada pengalaman buat ada kenang-kenangan cita-cita kayak gitu ya teman-teman tuh dan mohon maaf banget aku udah lama ini udah ya kisaran lima bulan lebih lah ya nggak filming lagi nggak upload di YouTube lagi nggak bikin video lagi dan mohon maaf banget itu karena aku lagi sebenernya mager ya bikin video itu bukan lagi gimana gitu males ngeditnya sebenernya bahan video itu banyak banget tapi ya kayak gitu males ngeditnya jadinya ya baru bisa upload-upload minggu-minggu sekarang lagi gitu-gitu karena ya ada vlog-vlog ya seru dan jalan-jalan juga kayak gitu jadi agak nggak ada semangat lagi gitu dan untuk menambah semangat aku kalian wajib subscribe banget agar ya aku bisa semangat lagi untuk upload konten-konten yang baik yang terbaik lagi yang lebih baik lagi dan yang semoga berendah menghibur-menghibur kalian dan bermanfaat juga untuk kalian di sini itu bener-bener nggak ada sinyal banget gitu aku mau upload intasori mau upload dan SO itu bener-bener nggak ada sinyal banget itu sinyal itu nggak ada sama sekali enci pun nggak ada sama sekali pokoknya nggak ada sama sekali sinyal di sini nol banget sinyal karena mungkin ini di daerah pagunung di daerah tebing juga dan emang nggak ada sinyal banget gitu jadinya ya emang agak susah untuk menghubungi keluarga mau pokoknya mau interaksi di media sosial ya emang terbatasi gitu sulit nanti jadi mungkin kalau udah di agak ke kotanya mungkin bisa upload intasori mungkin segini aja vlog aku di tebing breksi kita akan lanjut ke wisata yang lainnya itu ke kita pun ke Candi Prambanan dan teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga loncengnya agar sini aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan memulai untuk depannya dan kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Candi Prambanan waktu itu kan aku ke Candi Baro-Buru sekarang ke Candi Prambanan nya dan kalian juga harus ngikut keseruan aku untuk berlibur di sejujurnya karena ini di ceritanya kita tuh pertama kita kan tebing breksi terus yang kedua Candi Prambanan terus kita lanjut ke Malaboro belanja-belanja shopping-shopping yang kayak gitu dan yang terakhir kita ke apa namanya lupa lagi pokoknya tempat-tempat kayak ada curug-curugnya kayak gitu kayak akan berenang lagi dan kita juga bisa berenang disitu enggak tahu aku mau berenang apa tidak apa enggak dan kalian harus ketiga keseruan aku sampai akhir sampai aku pulang lagi sampai aku kembali lagi ke tempat aku rumah aku dan kita bikin video-video lagi bikin video-video yang yang lebih bermanfaat lagi dan lebih seru lagi tentunya teman-teman dan semoga bermanfaat juga buat kalian dan juga kalau ada blog-blog dari aku semoga menghibur juga buat kalian dan teman-teman jangan lupa nombor subscribe dan juga loncengnya agar silahkan aku bisa mencari yang lebih baik lagi untuk depannya dan berkembang lagi untuk depannya tentunya teman-teman aku mungkin segini aja terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati